Hey everybody, guess what? Aku ada konten baru buat kalian. Kencang Inggris. Kalau disingkatin, caning aja ya. Jangan ada yang lain. Apa itu kencang Inggris? So, ini jadi cara, ide yang aku dapat buat kalian belajar. Kalian yang punya pacar atau bisa suami istri. Buat ini butuh dua orang. Di sini, dalam video ini, aku akan kasih kalian tema buat kencang ini. Kencang pertama akan ada tema. Dan aku akan kasih beberapa pertanyaan dan beberapa caranya untuk jawab pertanyaan itu. Antara kamu sama pacarmu. Yang aku mau adalah, aku mau tantangin kalian untuk bikin kencang sama pasanganmu. Coba pakai bahasa Inggris 30 menit. Kita bilang 30 menit doang. Jadi, satu kencang bisa lebih panjang dari 30 menit. Kalau kalian mau lebih panjang, boleh. Dalam tantangan aku, 30 menit doang. Aku bikin contoh mungkin. Kamal sama Nella pergi ke cafe. Dan buat 30 menit, mereka harus ngobrol pakai bahasa Inggris. So, aku rekomen gini. Bagus banget kalau kamu udah tahu pacar kamu udah follow aku atau subscribe ke aku. Bagus banget kalau kamu tahu dia udah tahu aku siapa. Kamu bisa langsung bahas sama dia. Kirim video ini ke dia dan bilang, mau gak ya? Coba dari awal tanya dulu karena ada kemungkinan mungkin dia terlalu malu atau gak mau ya. Ini antara kalian kalau ada yang mau coba. I hope so. I really, really hope so. Ini karena aku mau kalian lebih aktif ya. Jangan cuma nonton. Jangan cuma pasif. Belajar secara pasif. Jangan. Aku mau kalian belajar secara yang lebih aktif. Dan ini caranya. Kalau kalian berani untuk terima tantanganku, kasih tahu di comments. Di episode berikutnya Kencan Inggris, kasih tahu gimana. How did it go? Tulis di comments. So, hari ini di Kencan Inggris pertama. Ini buat bulan Mei ya. Karena saya mau bulan akan ada Kencan Inggris. So, di bulan Mei, temanya being supportive. So, mungkin Kencan Inggris bisa jadi sesuatu yang bikin kamu lebih dekat, lebih akrab sama pasanganmu juga ya kan? So, kita bahas frasi buat Kencan ini. So, pertanyaan pertama yang aku mau kamu tanya sama pasanganmu adalah, How was your week? Was itu kata lampau karena minggu itu udah selesai ya. Kita mau Kencan Inggris di akit pekan aja ya. How was your week? Artinya sama kayak, how are you today? Kalian ngerti how are you dalam kasus ini, how was your week? Bukan you yang dibahas, tapi your week. Itu was and are sama ya, to be something. Gimana minggu kamu kemarin? Dua pasangan tanya satu sama lain pertanyaan ini dan bisa dijawab gini. My week was great. My week was amazing. My week was tiring or exhausting. I did a lot. I had a lot to do. I had a lot on my plate. Itu sama kayak sibuk. I didn't have much to do. Gabut. It was a slow week. It was a busy week. Pertanyaan kedua. Did you have any challenges at work? Bisa at school kalau belum kerja. Dan buat ini aku mau kalian yang jawab dengan yang benar, yang terjadi ya. Tapi beberapa contoh kamu bisa bilang kayak, I had a misunderstanding with my colleague at work or at school. Colleague bukan college. College itu kuliah, kampus, oke. Colleague itu teman kerja. I was overwhelmed with my workload this week. Sibuk banget. I missed the deadline. Itu beberapa contoh tapi kamu kasih tau yang emang terjadi. Pertanyaan ketiga. Is there anything I can help you with for the following week? So dua caranya untuk jawab, bisa bilang yes please, atau no but thank you for asking. Dan kalau mam pilih yes please, ya you know tergantung apa yang kamu mau dari dia. Contoh, could you pick me up from work? Could you bring me something to eat on Monday? Ya, tergantung apa yang kamu mau. Pertanyaan keempat. Is there anything you would like me to help you improve about yourself? Kenapa aku pakai pertanyaan ini? Karena kita semua punya tujuan ya, di hidup kita. Ini satu caranya buat kamu jadi lebih dekat sama pasanganmu. Kalau kalian satu sama lain saling bantu untuk jadi orang yang lebih baik ya. So itu tergantung tujuan kamu, tapi beberapa contoh bisa jadi Could you help me quit smoking? Could you help me make a habit of exercising? Could you help me make a habit of eating healthy? Could you help me be more punctual? Punctual dalam bahasa Indonesia ya, kamu teper waktu. Ini cuma beberapa contoh, tapi kamu bisa lihat itu sama mulai dengan Could you help me? Dan yang terakhir bukan pertanyaan, tapi ungkapan. Aku mau kamu sebutin ini sama pasanganmu. I really appreciate it when you Aku sangat menghargai pas kamu bla 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 Mungkin tergantung, kamu harus pilih dia benar. Ini pertanyaan lagi untuk bikin kamu lebih dekat sama pasanganmu. So mungkin kamu bilang sama dia I really appreciate it when you ask me how my day is going. I really appreciate it when you give me a ride to work. I really appreciate it when you cook for me. I really appreciate it when you bring me my favorite snack. Kamu bisa lihat semuanya mulai dengan I really appreciate it when you bla bla bla. So buat kencan Inggris, aku mau kasih satu aturan. Karena ini untuk membiasakan pakai bahasa Inggris. Jangan benerin satu sama lain. Jangan. Even kalau kamu mau di benerin. Jangan, 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 jangan. Karena kita mau mulai kayak pelan-pelan untuk lebih sering pakai bahasa Inggris ya. Membuat kebiasaan. Yang kita butuh untuk belajar ya kan. Berani. Jangan takut untuk ngomong. Kalau mau di benerin, biarin buat kalau kencan Inggris udah selesai. Di review setelah udah selesai. Bisa pakai bahasa Inggris lagi. Oke, so kalau kamu mau coba, tulis di comment. Karena aku pengen tahu siapa yang berani di sini. Mungkin nggak ada yang akan lakukan. Dan video ini bisa jadi kalian nonton aja untuk belajar hal yang nggak akan di ngomong. Tapi whatever, oke yaudah. I hope akan ada yang berani. Dan kalau kamu nggak punya pasangan, Ini bisa jadi cara untuk nemu pasangannya. Mau kencan Inggris sama aku nggak? Coba cari pasangan di comment. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain, silahkan tanya di comment. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification. Biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku. See you next time.